Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soleh dan soleha Pada hari ini bertemu lagi bersama Ustaz Zamaisari Dalam pembelajaran bimbingan baca Al-Quran Baiklah anak soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar materi tentang Cara menulis huruf hija dari kanan ke kiri Oke anak soleh dan soleha Tapi sebelum memasuki pembelajaran hari ini Kita baca doa terlebih dahulu Ayo anak soleh dan soleha Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar cara menulis huruf hija Ustazah yakin nih anak soleh dan soleha pastinya pernah ya Menulis huruf hija Ustazah mau tanya dulu nih Ada yang masih ingat gak jumlah huruf hija Jumlah huruf hija ada 28 28 huruf Kali ini Ustazah akan mencontohkan cara penulisan huruf hija Oke baiklah anak soleh dan soleha Perlu diketahui bahwa Setiap menulis huruf arab atau huruf hija Dimulai dari kanan Iya pintar Mari kita mulai anak soleh dan soleha Dari huruf alif Yaitu yang pertama huruf alif Dari atas ditarik ke bawah Iya Kemudian huruf ba Huruf ba ini menyerupai mangkok Yaitu titiknya ada di bawah Kemudian huruf ta Huruf ta ini juga menyerupai mangkok Namun titiknya ada di atas dan berjumlah dua Kemudian huruf sa Huruf sa ini juga menyerupai mangkok Tapi titiknya ada tiga dan berada di atas Oke anak soleh dan soleha Selanjutnya huruf apa? Iya Selanjutnya huruf jim Huruf jim Seperti ini Kemudian huruf ha Lalu sesudah huruf ha Yaitu huruf ha Huruf ha menyerupai huruf jim Namun titiknya ada di atas Kemudian huruf dal Setelah huruf dal Setelah huruf dal Huruf dal Dal ini menyerupai huruf dal Namun ada titik di atas satu Setelah huruf dal yaitu huruf ro Setelah huruf ro Yaitu huruf zai Zai ini menyerupai huruf ro Namun titiknya ada satu dan berada di atas Oke anak soleh dan soleha Kita lanjut ke huruf selanjutnya Yaitu huruf sin Huruf sin Kemudian huruf sin Sin ini menyerupai huruf sin Namun ada titik tiga dan berada di atas Kemudian 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 sin Sin Sod Ya ikuti ustazah ya anak soleh dan soleha Sod Kemudian Do Do ini menyerupai So Namun ada titik satu di atas Do Sin Shin Sod Do To Kemudian huruf selanjutnya Huruf to To Lalu huruf selanjutnya Yaitu huruf Zo Zo ini seperti huruf To namun ada titik satu di atas Yang selanjutnya Yaitu huruf Ain Lalu Lin Lin ini seperti huruf Ain Namun ada titik satu di atas Oke Huruf selanjutnya Fa Fa Ko Ko La dan soleha Sesudah huruf Ko Yaitu huruf Kaf Sesudah huruf kaf Yaitu huruf Lam Sesudah huruf Lam Yaitu huruf Mim Selanjutnya Selanjutnya Yaitu huruf Nun Nun ini berbentuk mangkok Namun ada titiknya Namun ada titik satu dan berada di atas huruf hija'yah Oke Yang selanjutnya Yang selanjutnya Yaitu huruf Waw Huruf Waw ini mirip ya Anak soleh dan soleha'ah Dengan huruf fa dan ko Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Yaitu Sesudah huruf Waw Yaitu huruf H Huruf H Huruf H Kemudian Huruf terakhir Huruf hija'yah Yaitu huruf Iya Anak soleh dan soleha'ah Inilah Huruf hija'yah Yaitu Berjumlah 28 huruf Alhamdulillah Alhamdulillahirrabilalamin Anak soleh dan soleha'ah Sudah mengikuti Pembelajaran hari ini Perlu diketahui Bahwa Menulis huruf arab Ataupun menulis huruf hija'yah Yaitu Dimulai dari Kanan ke kiri Anak soleh dan soleha'ah Sebelum Ustazah Akhiri Pembelajaran hari ini Marilah Sama-sama Kita Melafazkan Hamdalah Alhamdulillahirrabilalamin Ustazah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Anak soleh dan soleha'ah Tidak Wabarakatuh